Intro Setelah pas menjelajahi kekayaan budaya di Provinsi Jambi, Hanifah melanjutkan perjalanannya ke daerah yang diculuki Bumi Rafflesia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Provinsi Pengkulu. Intro Selain terkenal karena bunga Rafflesia-nya, Bengkulu juga merupakan kota yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah tradisi ngidak delamai. Mungkin belum banyak yang pernah dengar ya, tapi ada banyak banget keunikan di tradisi ini. Oke, ngidak delamai adalah kegiatan memasak. Katang ngidak sendiri artinya adalah mengaduk, karena mengaduk itu identik sama masak. Kalau diartiin, ngidak delamai adalah proses memasak makanan yang disebut gelamai. Tekstur dan rasa gelamai hampir sama loh kayak dodol. Proses masak delamai ini lama banget, bisa sampai 8 jam loh. Alat masaknya juga menggunakan kuali super jumbo dari besi, supaya panasnya rata. Buat ngaduknya aja butuh 3-4 orang, dan teknik ngaduknya pun gak boleh asal. Bahan membuat gelamai juga gak boleh sembarangan loh, harus yang berkualitas. Selain menggunakan bahan yang berkualitas, ternyata ada proses musyawarahnya loh sebelum membuat gelamai. Masyarakat tentu ini, siapa yang akan beli bahannya, siapa yang akan masak, siapa yang akan beli sendok, dan siapa yang akan jadi tukang aduknya. Nah biasanya, masyarakat bengkulu membuat gelamai di hari raya besar seperti Idul Fitri. Jadinya, gelamai akan jadi santapan yang disajikan untuk tamu dan keluarga yang datang. Dulu, yang ngaduk gelamai adalah sesepuh, supaya kualitasnya tetap terjaga. Tapi sekarang, udah banyak kok generasi muda yang udah belajar ngidak gelamai. Sehingga sekarang yang ngaduk itu anak-anak muda loh. Dari proses ngidak gelamai, kita belajar dua nilai penting. Yang pertama adalah gotong royong. Ngaduk sampai 8 jam itu kan capek ya, jadi harus saling bantu karena gak mungkin satu orang bisa ngaduk selama itu. Yang kedua adalah sabar. Masak gelamai itu butuh proses panjang dan sesuai prosedur. Nah kalau kita gak sabar terus, akhirnya ngaduknya jadi gak sesuai ketentuan, dan rasa gelamainya akan beda. Jadi, butuh proses buat tepetin hasil yang terbaik.